Shalom Aleyhim Bishem Yiswah Hamasyah Through God Jesus Christ, Bless You All Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Henry Tan Dianta, BPS Hello everybody, with me, Pastor Henry Tan Dianta, Bissler of Bibliology Study From Indonesia for the Universe, dari Indonesia untuk seluruh Jagad Raya In this time, we will talk about this tema ya Yesus sangat marah, ikut Yesus kok nyembah Bapak Yesus very angry, follow Yesus but worship Father Many Christians cry loudly, I am follow Jesus Yesus my Lord, we propose in Jesus name Healing sickness in Jesus name Many wonderful deeds in Jesus name We are follow Jesus but you worship Father Do you crazy? Banyak orang Kristen teriak-teriak kencang Saya ikut Yesus Yesus Tuhanku Kami bernubuat demi nama Yesus Kami menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus Kami mengadakan banyak mujijat demi nama Yesus Kami pengikut Yesus Kami pengikut Yesus Tetapi yang kami sembah tentang Bapak Do you crazy? Yesus Tuharas Yesus Tuharaya You claim Yesus is my Savior Thank you my Lord You have saved my soul But you do not say thank you to Yesus But you say thank you to Father Yesus very angry Ya very angry ya Anda mengklaim Yesus itu juru selamatku Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menyelamatkan jiwaku Anda tidak berterima kasih kepada Yesus Tapi Anda justru berterima kasih kepada Bapak Yesus sangat marah kepadamu Yesus is Lord God in heaven Revelation chapter 4 verse 8 Revelation chapter 1 verse 8 Yesus sangat marah kepadamu Yesus itu Tuhan Allah di surga Wahyu pasal 4 ayat 8 Wahyu pasal 1 ayat 8 Yesus is the one who's sitting on the throne of heaven Revelation 4 verse 2 Yesus itu adalah seorang yang duduk di tahta surga Wahyu 4 ayat 2 No father sitting on the throne in heaven Tidak ada Bapak yang duduk di tahta surga And then you bring your proverb father to heaven You place him father sitting on the left and Jesus on the right And Jesus still fall down and pray to the father Curse you Kamu bawa-bawa itu Bapamu Bapak kiasan itu Kamu bawa-bawa ke surga Lalu kamu tempatkan Bapak itu duduk di kiri Lalu Yesus duduk di kanan Dan kamu memaksakan diri Seolah-olah Yesus masih sujud dan doa kepada Bapak Terkutuk kamu Yesus side Bentar ya Ini dari sini-sini ya betul ya Yesus side in Matthew 24 verse 41 Then he shall say to them on the left hand Good Depart me Oh kayaknya salah ini urutannya mestinya gak begitu ya Bentar ya Saya gak Oh iya betul ya Depart me Depart from me You curse Into everlasting fire Prepaid for the devil and his angel Yesus berkata di dalam Matthew 25 ayat 41 Kan terkutuk kamu ya Then he shall dan dia berkata kepada yang disebelah kiri Yaitu kelompok kambing gitu Depart from me Ya Enyah lah daripadaku Kamu orang-orang terkutuk Sana masuk ke dalam everlasting fire Yang disediakan untuk The devil and his angel Iblis dan para malikatnya Yesus said As in Yesus said also in Matthew Chapter 7 verse 22 Many will say to me on the day Lord Lord We Proposite in your name We cast out the devil in your name We done many wonderful walk in your name And Yesus said in verse 23 I never knew you Depart from me You in that walk iniquity Yesus berkata di dalam Matthew 7 ayat 22 Akan banyak orang Ya Berkata di hari-hari terakhir itu Tuhan Tuhan Bukankah Kami bernubuat demi namamu Bukankah kami mengusir setan demi namamu Bukankah kami melakukan banyak perbuatan ajaib demi namamu Ya Terlalu Yesus berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah dari hadapanku Kamu pembuat kejahatan Why Jesus never knew them Verse 21 answered They do not The will of father in heaven Ya Repeat Why Jesus never knew them Verse 21 answered They do not The will of father in heaven What that John chapter 6 verse 40 wrote The will of father is Everyone believe on the son May have everlasting life And Jesus will rise them up At the last day Ya Mengapa Yesus berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Di ayat 21 Matthew 7 ayat 21 menjawab Mereka tidak melakukan apa yang kehendak Bapak di surga Emangnya apa sih kehendak Bapak di surga Catat baik-baik Apa sih kehendak Bapak di surga Yohanes 6 ayat 40 menulis Inilah kehendak Bapak yaitu setiap orang yang percaya kepada anak Ingat Ya percaya kepada anak Bukan percaya kepada Bapak Percaya kepada anak akan mempunyai hidup yang kekal Dan Yesus akan membangkitkan nanti di dalam In the last day di dalam Hari pengakiman ya Very clear In this verse wrote Believe in the son Not believe on father ya Ayat ini dengan sangat clear Percaya itu harus kepada anak Ya Percaya kepada Bapak Tidak bisa Menyelamatkan Here is the reason why Jesus never knew them Because they believe to the father and worship the father Even though God worship in heaven is Jesus not the father Ini alasan mengapa Yesus berkata aku tidak pernah mengenal kalian semua Sebab mereka percaya kepada Bapak Tidak percaya kepada anak Dan walaupun mereka tahu bahwa Allah yang disembah di surga adalah Yesus Bukan Bapak Revelation chapter 22 verse 3 and 4 Revelation chapter 11 verse 20 Wahyu 22 ayat 3 dan 4 Wahyu 11 ayat 17 Yang disembah di surga adalah Yesus Bukan Bapak As well as the reason why Jesus said To the God God's group kambing ya Kelompok kambing On the left hand Curse you Because they worship the father Sama dengan alasan mengapa Yesus mengatakan kepada kelompok kambing di sebelah kiri Terkutuk kamu Sebab mereka menyembah Bapak juga tidak mau menyembah Yesus Allah Yesus very angry to all of you That by very loudly you cry I follow Yesus Yesus my lord but you still worship the father You bless family Yesus You shall not be forgiven in this world neither in the new world Matthew chapter 12 verse 32 Yesus sangat marah kepada kalian semua Yang kalian dengan teriak-teriak mengatakan saya pengikut Yesus Yesus Tuhanku Tetapi kamu tetap menyembah Bapak Kamu menghujat Yesus Kamu tidak akan diampuni di dunia ini Maupun di dunia yang akan datang Yesus Matthew 12 verse 32 Yesus also very angry In John chapter 8 verse 24 Yesus said If you do not believe that I am he You shall die in your sin Yesus juga sangat marah kepada kalian semua Di dalam Yohanes 8 ayat 24 Yesus berkata Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia Kamu mati dalam dosamu What mean Yesus said I am he Is mean I am father or I am God Apa sih maksudnya Yesus berkata akulah dia Apakah akulah Bapak atau akulah Allah Revelation 21 verse 7 Yesus said I will to be God Yesus never said I will to be father Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata Aku menjadi Allah Yesus tidak pernah berkata Aku menjadi Bapak Soon the relationship Is between God and his son Not father and his son anymore Revelation 21 verse 7 Jadi hubungan di surga itu Antara Allah dengan anak Bukan lagi antara Bapak dengan anak Ya Very clear Yesus very angry If you claim I am follow Jesus But you deny Yesus is God And you still worship the father Yesus said to you Course you Go to hell To everlasting fire With a devil and his angel Yesus sangat marah Kepada kalian semua yang mengklaim Aku pengikut Yesus Tetapi kamu menolak Yesus Allah Dan kamu masih menyembah Bapak sebagai Allahmu Yesus berkata kepadamu Terkutuk kalian semua Go to hell Ke neraka Go to everlasting fire Ke api kekal Bersama iblis dan malaikatnya Matius 25 ayat 41 Bapak ibu saudara Very clear ya Yesus sangat marah kepada anda Yang teriak-teriak Aku pengikut Yesus nih Yesus itu juru selamatku nih Thank you Lord In the name of Yesus Be healed Teriak-teriak tiap hari Begitu kencangnya Aku pengikut Yesus Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tapi anda menolak Yesus Allah Anda masih menyembah Bapak Kiasan The Proof of Father That not exist anymore Bapak Kiasan sudah tidak ada Di surga tidak ada Bapak Catat baik-baik Di surga tidak ada Bapak Yang disembah di surga adalah 100% Yesus-Yesus Yesus sangat malah Kepada kalian yang teriak-teriak Pengikut Yesus Follow Yesus Yesus my Lord But you never said Yesus is my God Kamu cuma teriak-teriak Yesus Tuhan Tapi gak pernah Berani mengakui Yesus Allah Yesus adalah Tuhan Allah itu Maha kuasa Disembah di surga Satu-satunya penguasa surga Very clear May God bless all of us Through God Jesus Christ Bless you all Sail with me Pastor Henry Tandianta Besteller of Bibliology Study From Indonesia From the Universe Sangat padat Singkat dan clear Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Dari Indonesia Untuk Jagat Raya Alleluia Amen Amin Amin Terima kasih.